Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita sekalian Shalom, Om Swastiastu Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Selamat malam Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air Dimanapun engkau berada Bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Perolehan suara pasangan Prabowo Gibran Dalam pemilu yang baru lalu Adalah sebesar 58,6% Ini adalah hasil proses demokrasi Hasil perjuangan yang sungguh-sungguh Dan kerja keras Dari para pemilih Dari para pendukung Dari para lawan Prabowo Gibran Dari unsur-unsur yang mendukung Prabowo Gibran Dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran Saudara-saudara sekalian Kami memahami Bahwa tuduhan Yang sangat kejam Yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran Dalam memenangkan kontestasi demokratis ini Dimana Kami dituduh Menggunakan cara-cara yang curang Dengan menggunakan Bansos maupun aparat penegak hukum Kita sadari bersama Bahwa itu adalah tuduhan Yang tidak mendasar Dan kami dapat memahami Bahwa pendukung Prabowo Gibran Para pemilih Prabowo Gibran Sungguh amat terganggu Dan memiliki reaksi Yang cukup Menyentuh hati Terhadap tuduhan-tuduhan tersebut Namun Kami meminta Kepada pendukung Pasangan Prabowo Gibran Para pemilih Yang sudah menggunakan hak pilihnya Untuk selalu Waspada Selalu hati-hati Dan tidak terpancing Tidak Dapat diprovokasi Oleh siapapun Apalagi pihak-pihak Yang menginginkan Terjadi Sesuatu Yang menimbulkan Suasana Yang tidak sejuk Dan suasana Yang tidak tentera Saudara-saudara sekalian Saya Prabowo Subianto Meminta Dengan sungguh-sungguh Kepada seluruh Masyarakat Indonesia Khususnya 96,2 juta Rakyat Indonesia Yang telah memilih Pasangan Prabowo Gibran Untuk tidak Melakukan Aksi Apapun Di depan gedung Mahkamah Konstitusi Ataupun Di tempat-tempat lain Apalagi di jalanan Demi menjaga Kesejukan Demokrasi Menjaga Persatuan Dan keutuhan bangsa Menjaga Kerukunan Di antara seluruh rakyat Indonesia Berkali-kali Saya ingatkan Dengan kerukunan Di antara kita Dengan rasa persatuan Dengan kearifan Dengan kesejukan Indonesia Akan mencapai Cita-cita bangsa Sudah-sudah sekalian Marilah kita Menghanjurkan Sikap Yang sadar Sikap Cinta tanah air Sikap Sayang Kepada Rakyat Indonesia Demi Tujuan itu Saya Menghimbau Seluruh pendukung Prabowo Gibran Untuk Sekali lagi Menahan diri Berjiwa besar Berhati yang teguh Dan Memberi Suatu Dukungan Tidak Dengan Aksi-aksi Masa Dan aksi-aksi Di jalan Hal ini Tidak berarti Bahwa kita Lemah Tidak Justru Orang yang kuat Adalah orang yang dapat Mengendalikan Perasaannya Fihak yang kuat Adalah Fihak yang bisa Menahan diri Fihak yang kuat Adalah Fihak Yang mengutamakan Kepentingan Bangsa dan negara Di atas Kepentingan Golongan Atau pribadi Sudah-sudah Sekalian Yakinlah Kekuatan Rakyat Ada di Fihak kita Cita-cita Rakyat Itu adalah Tujuan kita Kita tidak Ragu-ragu Sedikitpun Bahwa saya Menghimbau Untuk menahan diri Tidak berarti Bahwa kita Kita lemah Tidak Berarti Bahwa kita Gentar Kepada Semua Fihak Janganlah Sekali-sekali Menganggap Menganggap Bahwa Kita tidak Mengerti Keadaan Kita Sungguh-sungguh Mengerti keadaan Kita Telah Menerima Mandat dari Rakyat Secara Luar biasa Dan Kami Siap Menjalankan Mandat tersebut Tetapi Saya kembali Tegaskan Marilah kita Tenang Sejuk Menahan diri Mempercilahkan Institusi-institusi Mempercilahkan Hakim-hakim Mahkamah Konstitusi Menjalankan Tugas Mulianya Dengan Kearifan Dengan Selalu Mengutampakan Kepentingan Bangsa dan Rakyat Demi Masa depan Indonesia yang kita cintai Terima kasih Selamat menikmati